selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenalisa dari sektor consumer yang di minggu lalu tertekan ya jadi semua saham sektor consumer itu turun dalam yang pertama ada INDEP, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima 5 GGRM, ke enam mayor, dan ke tujuh AISA kita langsung saja kesan pertama ada INDEP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 4,7% ke hargaan Rp6.075 kalau dilihat transaksi asing, net sell jadi ini asing buang ya, cukup besar nilainya kalau dilihat dari broker samarinya, terlihat juga broker asing buang ya YUBKAKJPCSKJ kita langsung saja ke technicalnya secara technical, INDEP ternyata gagal juga mempertahankan Rp6.400 dan jebol jadi dengan kondisi seperti ini ya harusnya ada ribon tapi kalau tetap jebol bisa-bisa INDEP ke Rp5.400 tapi bapak ibu yang pegang ya yang penting sabar karena INDEP juga saham berpundamental bagus perusahaannya baik-baik aja ya kalaupun turun ya tinggal tambah di bawah untuk MITEM masih bagus tetap target saya Rp7.600 sampai Rp8.000 ini semoga bisa dicapai akhir tahun karena waktu COVID tahun 2020 dia jatuh dari harga tertingginya Rp8.000 dia recovery cuma dalam waktu ini Maret, April, September udah sampai jadi 6 bulan jadi ya skenario nya seperti itu ya akhir tahun lah kalau nggak akhir tahun awal tahun depan sudah bisa ke atas semoga market mendukung kalaupun bapak ibu yang nyangkut di daerah Rp6.800 Rp6.400 ya kalau untuk disimpan MITEM itu nggak nyangkut tinggal tambah di bawah kalau ada dananya kalau nggak ada ya nggak apa-apa tapi kalaupun ada dana sedikit ya bisa ditambah ditabung aja sabar tunggu saham konsumer dilirik oleh investor lagi ya sekarang memang saham konsumer lagi tertekan sempat mau naik ya ini berapa kali dia memang 4 kali reject Rp6.600 ya bisa dikatakan itu resisten kuat yang kalau mampu diberikan harusnya bisa rally INDEP sayangnya dia turun dulu ya lihat minggu ini hari Senin Selasa lihat pergerakannya kalau dia mampu bertahan di atas Rp6.000 mungkin ada peluang seminggu ke depan INDEP kembali mengarah terdekat Rp6.400 dan ke Rp6.800 tapi kalau terus tertekan siap-siap potensinya Rp5.600 sampai Rp5.400 ya saya target Rp5.400 kemungkinan bisa penurunannya kalau jebol Rp6.060 seperti itu untuk INDEP indikator MCD juga sangat tajam mengarah ke bawah garis biru sudah melewati garis 0 volume juga meningkat saat penurunan jadi ya memang kekuatan seller masih besar tapi kita lihat karena di tanggal 18 Juni juga seller kuat sampai jebol tapi keesokan harinya dia naik dan false break down ya lihat hari Senin Selasa untuk penurunan INDEP kita langsung saja kesam kedua ada ICBP yang hari Jumat Minggu lalu ditutup juga terkoreksi 2,69% ke harga Rp8.125 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blokkos samarinya ICBP didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical ICBP juga patah trend uptrendnya dan dia break down dari harusnya support kuatnya di Rp8.400 dua kali reject akhirnya jebol juga nah dengan kondisi seperti ini kemungkinan besar ICBP akan mengarah ke supportnya Rp8.040 jadi dia akan retest support 1-2 hari ke depan nah untuk ICBP what and see aja dulu yang trading kalau dia udah ada perlawanan di area Rp8.000 ya bisa spekulasi baik untuk cari profit tapi profitnya ini gak bisa besar ya nih cuman dia di sekitar 4-5% lah profitnya kalau beli di dark cut support jadi seperti jadi seperti itu kalau yang punya dana besar ya gak masalah juga kalau mau nyicil untuk disimpan mid term ya sampai akhir tahun lah targetnya masih sama ya Rp10.600 sayangnya ini patah trend lihat 1-2 hari ke depan lah kemana arahnya ya jangan takut ketinggalan yang penting sabar tunggu keadaan kondusif baru masuk jadi seperti itu kita langsung saja kesam ketiga ada UNPR yang di hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi 2,54% ke harga 4.220 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya UNPR didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical UNPR ini memang sudah gak ada bisa dilawan ya strong downtrend terlihat juga volume makin besar kalau dilihat ini pakai daily coba weekly target saya weekly nya memang 4.000 semoga ada perlawanan karena itu dulunya adalah rounding bottom kalau di weekly ini terlihat sekitaran 4.000 sampai 3.800 semoga ada pantulan kalau dia bisa sideway di range harga 4.000 sampai 3.800 semoga saja itu nanti setelah sideway dia break out area sideway nya dan dia rally ke atas lagi dan ini kalau terlihat dia lagi membentuk bisa dibilang web 2 kalau di monthly kalau di monthly kita lihat pergerakannya kalau saya lihat ini bisa dalam pembentukan web 2 kalau sudah ada tanda-tanda pembalikan arah di monthly nya siap-siap dia akan membuat web 3 dan arahnya naik semoga seperti itu nah ini kan lagi mencari bottom 5.500 di jebol 5.000 di jebol tinggal menunggu di 4.000 sampai 3.800 jebol kalau jebol peluangnya bisa 2.800 jadi seperti itu kita lihat saja kemana arahnya tapi kalau sudah nanti UNPR pembalikan arah ya siap-siap bakal panen juga yang penting sabar kalau yang sudah masuk di daerah atas kalau bisa tinggal dikicil tambah saja kalau nanti dia di sekitaran 4.000 sampai 3.800 kalau turun dari itu ya kecil kemungkinan semoga dipertahankan 3.800 sampai 4.000 seperti itu untuk UNPR kita langsung saja kesam keempat ada HMSP yang di hari Jumat minggu lalu juga terkoreksi 3.68% ke harga 1.045 kalau dilihat transaksi asing terus net sell seminggu kemarin juga net sell kalau dilihat dari broker samarinya HMSP didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical HMSP juga bisa dibilang strong downtrend jadi ya hindari dulu lah karena lihat kalau Bapak Ibu yang coba spekulasi buy memang potensi profit lebih besar kalau beli di dekat support cuman kalau dibawa ke bawah ya kebanyakan ke trigger cut lossnya nah kuncinya HMSP ini 1.200 kalau sudah kompim di atas bakar rally nah selama di bawah itu ya dia akan masih turun dan HMSP juga membuat kembali low baru ini kan dia membuat lower high baru lower high baru lower high baru ini low baru low baru ya ini low baru lagi jadi ini sudah konsisten downtrend jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah kemarin juga pola dead cat bone aja kalau dilihat dari weekly weekly ya semoga ada pantulan di area 990 sampai 1000 karena dulu itu ada area base ya di 990 sampai 1000 kalau itu jebol arahnya bisa sampai 800 rupiah jadi seperti itu nah HMSP juga masih downtrend mending hindari dulu dia tekanan jual juga ya kita kalau saya lihat tekanan jual mulai berkurang di monthly ini kan bulan julie julie nya udah berkurang lebih besar tekanan waktu dia sebelumnya bulan sebelumnya ya lihat nanti di seribuan nih kalau di seribuan nih ada pantulan ya bagus semoga candle monthly nya bulan depan itu hijau kalau bulan hijau apalagi tutupnya di 1200 sebulan ke depan ya kuncinya 1200 kalau kompim tutup di atas itu ya potensi ada pembalikan arah targetnya ya bisa sampai 2000 1500 dulu lah dan bahkan bisa 2000 jadi seperti itu kalau dilihat dari monthly memang MACD nya sudah mengarah ke atas mudah membentuk golden cross cuman ya lihat 1-2 minggu ke depan untuk AMSP kalau dilihat dari weekly weekly juga masih belum menarik ya ya kuncinya tadi seperti yang saya bilang 1200 mending beli AMSP ini buy on break out 1200 tinggal cut loss aja kalau dia ternyata berbalik arah udah si simple itu kalau dia nggak turun saat bapak ibu beli hot aja potensinya akan naik lebih tinggi tapi ini disclaimer on ya jadi seperti itu menurut saya kuncinya 1200 untuk HMSP kita langsung saja kesam kelima ada GGRM yang ditutup juga turun dalam 5,81% ke harga 32.800 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari blokok samarinya GGRM didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical GGRM kembali ke area base nya ya setelah dia naik dari base nya ini ke atas 43% dia langsung jatuh dalam ini kalau bapak ibu yang beli di pucuk udah rugi sekitar 30% nah apakah dia bisa balik harusnya masih bisa cuman sabar karena saham konsumer lagi tertekan nah lihat ini nantinya mampu gak bertahan di 32.000 kalau 32.000 itu di jebol juga ya bisa kelaunya di Maret 2020 itu di 30.300 semoga aja dipertahankan area base nya ini di 32.800 jadi seperti itu untuk GGRM juga belum ada tanda-tanda pembaikan arah kalau dilihat dari weekly weekly nya 3 minggu memang turunnya dengan volume kecil saatnya rebound 3 minggu volume besar ya lihat seminggu ke depan kalau dia bisa membuat candle hijau apalagi tutup di atas 34.000 ya ada peluang untuk berbalik arah targetnya ya menguji 36.000 kalau 36.000 ini gagal ya dia turun lagi mungkin juga masih sideway di range harga supportnya 32.800 resistennya 36.000 jadi seperti itu untuk GGRM kalau dilihat dari monthly dia membentuk candle bearish angle pink ya lihat sebulan ke depan lah kalau sebulan ke depan mampu tutup di atas 36.000 ada peluang bagus untuk GGRM jadi seperti itu untuk GGRM kita langsung saja kesam ke 6 ada mayor yang ditutup terkoreksi 3.08% ke harga 2.200 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy kalau dilihat dari broker samarinya mayor didistribusi kita langsung saja ke technicalnya seharga technical mayor apakah ada peluang bagus saya lihat nanti hari Senin kalau breakdown arahnya bisa ke 2.100 dan bisa sampai 2.000 ya jadi kalau mau membentuk pola W ini atau double bottom mayor harus rebound dan jangan sampai jebol 2.200 kalau dilihat dari indikator MACD sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah barcat di bawah 0 juga makin dalam volume saat turun juga besar jadi ya agak rawan mending wet and see aja dulu kalau ada tanda-tanda pembalikan arah baru coba spekulasi buy atau kalau hari Senin candle-nya hijau tutup ya coba aja spekulasi buy untuk melihat pergerakannya di hari Selasa yang penting Bapak Ibu siapkan trading plan misalnya skenario-nya hari Selasa kembali berturun jebol 2.200 cut loss saja jadi seperti itu untuk Mayor Mayor masih di dalam downtrend channel-nya ya kuncinya 2.450 kalau kompim breakout atas ini ya rally dia akan pembalikan arah target selanjutnya 2.660 dan ke 2.800 dan 3.000 seperti itu untuk Mayor kita langsung saja kesan terakhir ada Aisyah yang hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 3.73% ke harga 206 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari brokos samarinya Aisyah didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Aisyah memang terlihat gagal breakout 230 sampai 234 dan dia turun dan dia juga jebol 220 jadi potensi Aisyah ke supportnya 200 atau ini kalau ditarik ke histori sebelumnya ya bisa lah ya dia akan kembali ke area support 190 nah dengan kondisi seperti ini walaupun ada support minor Aisyah ini kalau dilihat dia selalu bertahan di area 206 nah kalau ada pantulan hari Senin bagus tapi kalau dia tetap tutup di bawah 206 arahnya ke 194 jadi seperti itu untuk Aisyah apakah bisa spekulasi buy wide and see aja dulu kalau mau coba spekulasi buy coba spekulasi buy di harga 200 atau 198 cut loss kalau jebol 190 bisa di 188 atau 186 jadi seperti itu aja karena kalau nanti Aisyah mantul dari supportnya 200 ini ya dia akan bergerak terdekat aja 220 nih kan lumayan 9,76% dan cut lossnya tipis aja nih nih sekitar 188 6,5% rewardnya 1 banding 1 setengah apalagi sampai 230 234 14% jadi list rewardnya bahkan 1 banding 2 jadi seperti itu yang penting sabar dulu untuk saham-saham konsumer tunggu kalau Aisyah tunggu area support 200 sampai 198 kalau INDF ini sudah di area support tapi untuk simpan mid-term juga masih bagus bisa aja untuk spekulasi buy untuk dicicil skenario kalau jebol 6.000 bisa tambah di sekitaran 5.400 sampai 5.500 kalau INDF INDF ini kemungkinan masih ada 1 candle uji kalau mampu bertahan hari selasa ada rebound untuk ICBP kalau UNPR semoga aja 4.000 ada pantulan dan dipertahankan repel criticalnya 4.000 sampai 3.880 kalau HMSP HMSP sudah membuat lo baru jadi hindari kalau HMSP ini menariknya kalau sudah di atas 1.200 kalau untuk GGRM ya lihat 1-2 hari ke depan kalau tetap bertahan di atas 32.000 bagus ada peluang ke 36.000 lagi nah seperti itu juga Mayora kalau bertahan di 2.200 ya dia akan membentuk pola W atau double bottom dan arahnya 2.400 sampai 2.450 jadi 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 itu saja untuk saham-saham konsumer semoga channel Burnetrader bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Burnetrader nanti dipilihkan saham-sahamnya dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga akan diulas kembali di malam harinya di grup dan juga bonus konsultasi portfolio grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM instagram Burnetrader R nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax